mundur mundur gue tuh kalo makan gak gitu loh itu kayak kebongkar semua gitu loh resepnya kayak buar di otak gue beneran aduh sayang banget iyalah udah hai semua ketemu lagi sama aku Tashi welcome to my channel kita akan lanjut pokoknya pencarian snack ini tidak akan berhenti selama snack di minimapet ada terus hari ini kita bukan pencarian secara random kayak kemarin tapi ini adalah snack tag terbaru dan terviral yang aku liat di sosial media gitu ya kalo si Oishi ini tuh karena banyak banget yang rekomen karena aku udah bikin 2 episode kalian tetep bilang aku salah review katanya bukan yang itu yang Oishi yang Oishi yaudah aku cobain yang Oishi terus tiba-tiba kita menemukan Chitato Truffle ya Allah kenapa ada demen Truffle ya sekarang truffle kayak mewah gitu kali ya oke lah jadi sebenernya tuh ada juga yang lagi viral bang bang white bang kelapa tapi tuh ternyata adalah snack dari Thailand bukan bang bang Indonesia gitu bahkan nanti kita akan review aja di part berikutnya aku mau nge-review snack snack dari luar negeri ya kita review kita akan usahain pasti cari yang halal kalo yang gak halal gak akan aku review nah hari ini sebagai pengganti si bang bang kelapa ada yang namanya kalpa ini karena aku suka banget kelapa bahkan menurut aku coklat favorit terenak ya di menurut lidah aku adalah bouncy itu kesukaan aku kita sekarang akan nge-review yang astor dulu nah ini kita mau review astor yang rasa matcha japanese sensation creamy intense green tea match with cranberry roll ada sih macanya untuk orang yang lidahnya tajem banget aku tuh tajem banget sama rasa ya kayak aku kalo makan tuh kayak mikroskop tau gak sih kayak misalnya makanan nih rasanya asam manis kan kalo buat orang kalo buat aku tuh bisa di zoom in gini nih zoom ceng kayak serai sambal gitu gue tuh kalo makan gak gitu loh itu tuh kayak kebongkar semua gitu loh resepnya kayak buar di otak gue beneran pasti ada yang kayak gitu juga gak di rumah pasti itu kalo orang yang udah sering banget masak nah ini kayak matcha ini buat seseorang yang lidahnya tajem aja aku gak merasa ada matchanya ada tapi kayak cuman jadi kayak ada banget rasa matcha tapi cuman kayak gitu sendus doang kayak set lewat hilang gitu matchanya dan lebih kayak white chocolate aja sih dan jujur ya aku tuh pencinta matcha drink jadi kayak matcha latte ocha segala macem aku suka tapi kalo matcha dijadiin dessert aku orang pertama yang langsung mundur 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 kayaknya gue gak bisa gak bisa kecuali mochi lanjut ke ini dia vanilla shake oke terasa sih aroma vanilla dan ada rasa coklatnya dan tapi dia penuh banget sih isiannya aku akuin penuh banget kayak sama semua rasanya cuman ada aroma doang lo ngerti gak sih gue ngayanginnya tuh yang ini tuh bener-bener kayak creamy vanilla gitu kan enggak cewe coklat aja nah krimnya walaupun dia padet tapi dia tuh gak seenak twister kalo menurut gue ya kayak twister tuh tipis dan pelit tapi dia tuh basah krim dalamnya jadi cukup gitu loh untuk memuaskan lidah gue ya tetap twister the best dia ada yang sponsornya twister takut suuzon boleh tapi kalo mau bisa hubungin business inquiries dibawah ya twister saya mau jadi BA nya twister karena gue makan twister terus oke coba in senara manohin ya oke sih oke aja gue kayak expect more sih jujur gue ber expect more banget kayak dari dalam coklatnya gue berasa harus ada kayak coklat mahal gitu ini rasanya kayak sirup coklat SKM dicampur milk coklat yang ini masih mendingan tapi ini 7 setengah dari 10 ini 6 dari 10 ini 6 dari 10 gitu ya jadi kalo misalnya diantara 3 ini aku tetep lebih suka twister twister 9 dari 10 lanjut ya kita akan mulai ke ini dulu deh kalpa karena dia sendirian karena dia kan kita mau beng-beng tapi gak ada sebagai pencinta dessert kelapa atau makanan-makanan yang ada kelapanya kita akan try ini ya hmmm suka belum apa-apa udah langsung suka karena aronga kelapanya berasa banget suka banget ini kayak bounty kawe tapi emang bounty kan dalamnya kelapa dijujelin kelapa semua kalo dia tuh ada kelapa crumbsnya diatas coklatnya enak swavernya renyah dalamnya tuh kayak ada white coklatnya oh my god gue menemukan favor-favorit gue deh beneran so good loh ini enak banget enak banget enak banget mayora wow nanti kita akan koper ini sama beng-beng ya tapi ini udah enak banget sih menurut gue ini 10 dari 10 kita sekarang lari ke yang asin-asin dulu sambil untuk menemani makan asin ya tadi aku makan manis terus aku udah jadi ngidam makan best wok oh my god aku selalu ngeces kalo setiap mana-mana bikin best wok liat dong guys the color of the noodle dari warnanya dari keritingnya dari kenyalnya dari banyaknya bumbunya gak ada lagi sih jujur lebih perfect dari best wok siapa yang belum nyobain juga kalo kalian follow tiktok aku di tiktok aku tuh ada keranjang kuning kan kalian gak beli disitu kalo kalian puyeng nyarinya dimana ada di super indo ada di kkv ada di official storenya best wok kayak kayak di e-commons saya bisa beli best wok variannya tuh ada 3 ada yang spicy ada yang original ada yang black pepper seafood tapi menurut aku yang paling enak yang original tapi kalo kalian suka pedes coba yang spicy untuk yang black pepper seafood ini gak ada di tempat lain sih menurut aku ini unik banget dan rasanya bener-bener kerasa ya udangnya berasa black peppernya berasa by the way siapa tau belum ada yang belum tau ya dia tuh juara satu battle mie goreng aku ngalahkan mie dari aku dari masa kecil aku aku waktu itu juga sampe shock pas lagi nge battle setada waktu aku mau ngemenangin dia itu tuh sampe semua tim aku lima-limanya aku suruh coba dan semua lima-limanya sampe kayak speeches kayak gak bisa kak enakan ini kita semua kompak sampe milih ini dan semua yang udah coba juga setuju seenakan ini karena dia mecinnya tuh gak over dan lebih ke arah condongnya tuh lebih memang agak kemanis terus minyaknya tuh berlimpah bumbu mecinnya juga gak nyekek gitu dan minyak kenyal dan kecil-kecil pokoknya perfect banget jadi kita makan dulu yang spicy ya hmm gila hmm bener-bener enak banget yang spicy tuh bukan spicy becana bener-bener spicy tapi bukan spicy saus ya bukan spicy yang kayak mie-mie korea yang panas di mulut dia tuh mie-nya lebih kayak cabai bubuk dan aroma cabai gitu loh bener-bener tapi pedes kayak pedes panas di mulut enak banget bikin watery gitu loh di mulut dimulut diri pengen makan lagi hmm 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 ya sih apa yang original ya yang original gak usah dibahas lagi bener-bener aku mungkin ya kalo misalnya aku bikin mie instan gitu mie instan merk aku ya rasanya bakal kayak baseball rasanya bakal persis kayak yang ini bakal persis kayak yang ini spicy nya ini bener-bener definisi kalo kalian seselera terus sama aku ini top sih the best mie instan goreng di lidah aku sih hmm the bomb dan di luar negeri tuh ada namanya aku udah sering ceritain sih tapi siapa tau ada yang belum pernah denger ya ada namanya tuh ramen rater dia kayak orang Amerika gitu yang fokus nge-review tentang instant ramen dan dia tuh kemarin baru aja ngeluarin top 10 instant ramen noodle di tahun 2022 top 10 dari ratusan ramen yang udah coba di seluruh dunia dan yang dari Indonesia masuk ke listingnya dia cuman best wok masuk 10 besar gitu lah kita harus bangga loh selain dari best wok yang lainnya semua tuh brand luar kayak ada brand Malaysia, brand Singapura, brand China Indonesia masuk cuman best wok doang dan dikasih rating 5 dari 5 perfect noodle kata dia gak 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 gue ikut bangga sih waktu itu berarti gue satu lidah sama seseorang yang sudah nge-review ramen 20 tahun aku udah minum sekarang kita mau cobain yang cintato truffle ya hmm aromanya sih truffle ya duh sayang banget hilang udah jadi tadi gas awal buka bungkusnya doang kayak ada trufflenya terus pas gigitan pertama masih ada trufflenya pas malam-lama udah ilang jadi kayak kentang gak pake garam doang karena truffle itu emang base nya ya paling berasnya itu kan dijadiin oil kalo misalnya gak mampu beli trufflenya secara fresh biasanya kan truffle itu kan di grate ya diparut abis itu ditaruh di makanan atau biasanya di cook atau gak dijadiin minyak pake minyak truffle ya kan ini kan gak ada dari tiga itu kan jadi ini kan pasti pake bubuk perisa truffle kita baca nih iya jujur cuman pake truffle ekstrak 0,9% not even 1% jadinya makanya pas dimakan udah chips ke 4 gue udah gak ada wangi trufflenya jadi kalo buat kalian yang pengen makan tentang rasa truffle sih ini ada tapi dikit banget berbeda banget sama ada makanan truffle chips truffle gitu kalo ini gila ini beber every bite bum 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 gitu truffle banget ada tapi harganya memang jauh lebih mahal ya jadi kalo kalian beli ini untuk truffle sih enggak ya karena wanginya bener-bener cuman 2 kali gigitan awal abis itu hilang tapi untuk rasanya sih yaudah kayak kentang dikasih garam bumbu jadi aku baru bisa kasih rating 5 dari 10 ya karena aku udah punya standart chips truffle yang biasa aku makan dan itu bener-bener truffle banget every bite kerasa ini kita cobain yang rasa salmon teriyaki salmon banget kok ini berasa banget salmon kayak bener-bener kalo gue tutup matapun gak usah baca judulnya gue tau ini langsung salmon berasa banget kayak ada wangi ikan salmon sama wangi telur ikan tau gak? kayak manis-manis gurih kayak bumbu teriyaki jadi ini sesuai dengan judulnya kalian ini 8 dari 10 kita udah makan kayak ini ya hmmmm hmmmm enak banget enak banget kalian adalah penyesalan hidup kalian kalo masih belum nyobain besok jadi kita cobain yang rumput lautnya nanti kita akan compare sama yang rumput laut terakhir yang aku makan kalo sangat potabi kalo sangat potabi jujur aku lebih suka potabi karena tuh dia lebih bumbunya lebih banyak dan rumput lautnya tuh potongannya lebih berasa dan gurih dan kayak kerasa tau kan? umami dari rumput lautnya lebih berasa jadi untuk ini aku hasil ratingnya 7 dari 10 jadi antara 3 ini yang paling berasa sesuai dengan judul yang salmon teriyaki lanjut nah ini dia tampilan dari Yakult Light dan ini Yakult yang biasa kita akan buka dulu yang Yakult Light warnanya biru oh jadi packagingnya juga beda guys yang merah itu doff apa matte kalo yang ini glossy botolnya jujur lebih suka yang glossy sih dipegangnya tapi kadar gulanya sih gak dikasih tau cuman memang yang si Light ini komposisinya jauh lebih banyak ada kayak vitamin E nya, vitamin D terus ada juga pemanis alami glikosa kalo yang ini gak pake pemanis alami glikosa pakenya sukrosa oke kita akan coba yang Light tau gak kayak apa aku tuh udah jarang banget makan gula pasir guys jadi aku sebisa mungkin tuh ganti pake kayak gula tropicana gitu loh guys setiap harinya udah ini tuh rasanya kayak Yakult ini hilangin gulanya dikasih tropicana slim tapi mungkin kalo buat orang yang pengen banget minum Yakult tapi less sugar ya silahkan dicoba ya nah nah ya kalo buat yang ngerti gak sih harus minum Yakult dan gak bisa gula banyak ya silahkan dicoba tapi kalo kalian mau nanya rasanya enak apa enggak ya aku mau gak bisa bohong ya rasanya enggak sih menurut aku jadi ini ratingnya 5 ini ratingnya 10 ya nah terus ini ada juga es krim viral sebenernya es krim viral tuh sekarang lagi ada 3 yang ini terus yang wals yang bentuk rose sama Magnum rasa cookies and cream terbaru nah jadi gak ada episode ini udah kepanjangan udah kebanyakan nanti kita akan langsung upload yang episode berikutnya ngelanjutin ya tadi ada popcorn yang oishi popcornnya 21 bang bang yang lain pokoknya yang viral berikutnya kita akan bahas di episode berikutnya hari ini kita coba cobain yang fish ini dulu ya jadi kalian testiin tungguin episode berikutnya jangan sampe skip nah ini wals yang fish jadi dia bentuknya tuh kotak-kotak gitu vanilla and caramel flavor ice confection kita cobain ya cute tuh jadi bentuknya kayak ice cubes gitu kotak-kotak guys bukan pake stick gitu kayak gini semua ini cute banget tuh dalemnya tengahnya kayak warah taiji gitu enak banget jujur ya disini kan dia nulisnya vanilla and caramel ya tapi kalo aku suruh blind testnya aku nutup mata pasti aku taunya ini vanilla and peanut chocolate jadi gak ada caramelnya sama sekali coba ya kita coba makan tengahnya doang enggak jadi gini sebenernya yang tengah ini bener-bener caramel rasanya kerasa deh kalo kalian makan yang tengahnya doang tapi karena kita makan kan pasti secara bersatuan gini kan kayaknya emang chocolate sama kacangnya itu overpowering rasa yang lain jadi rasa caramel ketutup tapi rasanya udah enak banget beneran rasanya enak menurut aku ini aku kasih rating 8,5 dari 10 tapi nanti emang kalo kalian sedikit makan lagi aftertaste caramelnya berasa walaupun dikit ya jadi ini menurut aku sukses es krimnya enak banget los yang fish dan unik dan simple sih menurut aku lebih enak daripada makan di stick ini karena meleleh-leleh kotor kalo ini kan tinggal dimakan aja dan enaknya kalo misalnya gak abis yang dua kalian tinggal taruh tupperware taruh freezer lagi bisa dimakan lagi ngerti gak sih gak ada kata mubazir dan bisa dijadiin topping minuman juga jadi menurut aku ini ide yang bagus dan rasanya enak mantap itu dia review-review snack viral kita part yang hari ini dari semua yang aku makan yang masih terngiang yang di otak aku adalah si kelapa wafer kelapa ini doang wafer kelapa ini ya sama base walk yang harus kalian cobain kalo base walk mah sudah wajib ya kalian cobain untuk yakultnya tetep enakan yang merah untuk castornya aku masih belum rekomen ke kalian untuk cita toilet juga tiga-tiganya aku belum bisa rekomen juga es krimnya enak kalian kalo yang suka rasa kacang coklat harus cobain dan harganya murah jadi worth it tapi kalo yang mungkin katashi beli lagi 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 dan lagi adalah yang ini doang sih jujur ini enak banget i love it dan kalo yang masih belum juga cobain besok atau yang udah beli tapi bingung mau beli lagi dimana langsung liat di bawah sini ya besok tersedia disini semua langsung cobain dan tag aku yang udah nyobain thank you for watching belum forget to subscribe dan please banget komen di bawah rekomendasi snack snack mini market kalian aku selalu bacain dan nanti aku cobain juga dan masukin ke video ini thank you for watching see you next one siapa yang satu selera aku komen di bawah bye 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 bye